Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat berjumpa kembali ya Dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini ya Sahabat-sahabat sekalian Kali ini saya akan Marah lah ya Bicara tentang Sebuah Peristiwa yang berulang-ulang terjadi ya Ya, sekali lagi Saya kasih tau bahwa saya mengalami Hal ini Di masa waktu saya kuliah di Syahid dulu ya Sahabat-sahabat sekalian Sahabat-sahabat sekalian Ya, anak-anak didik kita ya Mau itu mahasiswa, mau itu SMP, mau itu SMA yang hanyut di sungai itu Udah berulang-ulang kali ya Sekali lagi Ini rata-rata karena Kebodohan ya, bukan Karena Kalau dibicarakan Kalau anda orang sering menyalahkan Takdir ya silahkan saja Tapi dalam arti kata Kalau anda Pelajari tentang takdir itu kan ada dua takdir yang dibuat oleh Allah dan takdir yang dibuat oleh manusia Sahabat-sahabat sekalian ya Ini ya Saya baca berita ini ya Saya cukup marah nih ya Kepada Ya semua sekolah lah SMP, IT Al-Hikmah Dinilai lalai Adakan LDKS Keluarga korban Bakal tempuh jalur hukum Di kompas hari ini Sahabat-sahabat sekalian Bagi anda orang tua Saya kasih tau ya Jangan pernah Ya Mengizinkan anak-anak anda ya Kalau mereka itu ya Ikut Mau itu pencinta alam Mau itu apapun bentuknya L apa nih Latihan kepemimpinan ini ya Itu kalau basisnya itu ada di Anda harus baca ya Sebagai orang tua Anda harus cerdas Anda harus baca ya Sesi acaranya ya Kalau ada susur sungai disitu Sebaiknya anda batalkan itu Bila perlu itu anda Bugat itu Sekolah-sekolah ya Yang mengadakan acara-acara seperti itu Sekarang ini musim hujan ya Ya dimana Apa namanya Sungai itu gak bisa diprediksi Dan diproeksi ya Sahabat-sahabat sekalian Anda bisa baca lah Berita tahun 2000 berapa itu 2004 itu Sahit anak sahit Tempat itu Di Curug Bogor itu Itu di Terkena banjir bandang ya Sahabat-sahabat sekalian Jadi sebagai orang tua Anda harus cerdas ya Baca ketiga ya Anak anda disuruh ikut Latihan kepemimpinan Ataupun acara-acara Susai sungai Atau acara pencinta alam Melarang mereka Dan kasih tau itu Mereka itu Siapa yang orang-orang itu ya Anda mau sepenjara Kalau ada apa-apa Anda mau sebunuh Kalau ada apa-apa ya Karena acara ini Itu berisiko tinggi ya Itu orang-orang yang profesional Yang mampu ya Kecuali anda didampingi Oleh tentara Mungkin polisi Atau pencinta alam Buan Adri Dan sebagainya ya Dan itu harus ketat ya Karena anda berhubungan dengan alam Alam itu ya Akan memangsa anda Di alam itu banyak resiko ya Banyak hal-hal yang tak terduga Anda kira alam itu Diam ya Bersahabat kepada anda Tidak seketahui ya Mereka juga bisa memangsa anda Kalau anda tidak paham Pola-pola yang ada di alam itu Apalagi ini susur sungai ya Udah berulang-ulang ya Berita ini tiap tahun kita lihat Sekali lagi ya Saya sangat perhatikan nih SMP Ikti Al-Hikmah di Depok ini ya Mengadakan acara ini Di musim hujan ya Akhirnya apa yang terjadi ya Kan kena Kena ya Jadi Kena artinya Memakan korban lah ya Tuh Sahabat-sahabat sekalian Bagi-bagi ya Sekolahan Bagi yayasan ya Anda pemilik yayasan Atau anda pun Yang mengelola yayasan itu Anda Anda pun guru-guru Ya Jangan anda bawa anak-anak itu ya Anak-anak yang mereka gak tahu ini Ya Kesoko Apa namanya Ikut Berhubungan dengan air ya Berhubungan dengan susur sungai Main di sungai Yang risikonya itu Nyawa taruhannya Itu udah berulang-ulang terjadi Hentikan ya Hentikan ya Acara-acara seperti ini Di musim hujan Ya Sekali lagi di musim hujan Dan jika anda mengadakan acara ini Anda harus didampingi Oleh Apa namanya Pencinta alam yang profesional ya Anda cek sendirilah Dimana pencinta alam yang profesional itu Yang ada di Indonesia ini Ataupun anda harus didampingi Oleh mungkin ya Tentara atau polisi Yang memang Memahami daerah-daerah tersebut Sekali lagi ya Ini berita terakhir yang saya baca ya Kenapa? Karena saya pernah mengalami hal ini ya Saya itu sebagai seniornya Saya datang ke orang tuanya Minta maaf ya Meminta ampunan kepada orang-orang tuanya Bagaimana kita waktu itu senior ya Yang kita serahkan kepada junior kita Mengerjakan itu ternyata Anaknya mereka diizinkan Ya Dan ternyata pulang itu tak bernyawa Karena kesalahan kita Karena keteledoran kita Karena sok-sokan kita ya Sok bermain di air Sok bermain di ini Padahal sekarang kondisi tidak menentu Atau musim hijau Sahabat-sahabat sekalian Hentikan ya Kepada anda sekolah-sekolah sekalian Saya ingatkan sekali lagi Hentikan Dan kepada pembuat kebijakan ya Apa namanya Mau itu kampus Mau itu rektor Mau itu kepala sekolah Yayasan ataupun kementerian itu Untuk menghentikan segala acara ya Susur sungai Yang berulang-ulang kali memakan korban Ya Berulang-ulang kali Ya anda Saya kasih tahu ini Berulang-ulang kali ini mungkin Berita yang Sekian Apa namanya Sekian puluh yang saya baca Sejak saya mengalami itu ya Sejak saya mengalami itu ya Di 2004 itu ya Anda bisa bayangkan ya Memori itu Ya Nggak sulit untuk kita hilangkan ya Mayat itu Kalau udah Susur sungai itu Bisa aja tinggal kepala ya Bisa aja tinggal kaki Badan kegores Baju bisa telanjang semua Subhanallah Semoga Allah Mengampuni kita Dan sekali lagi Ya kepada sekolah-sekolah Saya minta Dan saya mohon ya Hentikan acara seperti ini ya Hentikan acara Susur-susur sungai Yang berhubungan dengan sungai Akhir kata ya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh